Anda kembali menyaksikan jurnal pagi, pemirsa hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang di Magetan. Pohon beringin tumbang menimpa kantor dinas penanaman modal setempat, sedangkan di Ponorogo, pohon beringin tumbang menimpa tiga kios dan satu rumah warga. Pohon beringin berukuran besar ini tumbang setelah diterjang angin kencang disertai hujan lebat, akibatnya atap depan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kebupaten Magetan rusak akibat tertimpa batang pohon beringin yang tumbang. Besarnya ukuran pohon membuat evakuasi memakan waktu yang relatif lama. Di waktu yang hampir bersamaan, pohon beringin berukuran besar tumbang di desa Carang Rejo, kecamatan Sampung, Ponorogo. Pohon tumbang ini menimpa tiga kios dan satu rumah warga. Tidak hanya merusak bangunan, batang pohon juga memporak perandakan barang-barang yang ada di dalam kios sehingga banyak yang rusak. Datangnya angin kencang disertai hujan juga menyebabkan pohon beringin besar tumbang di desa Ringin Putih. Kira pukul 13.00 ada dua TKB yang satunya di desa Ringin Putih, itu menimpa instalasi listrik. Jadi listriknya sempat padang, kemudian dari petugas sudah bisa mengatasi, sudah bisa dipinggirkan untuk pohon yang tumbang sehingga harus selalu lintas dan sudah dalam. Begitu juga dari petugas PLN juga sudah memperbaiki.